Lapa unjuk rasa mangratus-ratus warga diharapkan kantor desa di Kabupaten Cianjur, di papesan Kuriri, Cewan. Bangnak itu warga maksa asub gucara ngabobobo pager kantor desa. Etanu arunjuk rasa ngadongso kepa desa, ngecagen kalungguhanana, lantaran dirongga mangpaatgen wawana, pigen kapentingan pribadi. Mangeratus-ratus warga desa Sukaluyu kecamatan Sukaluyu ke Kabupaten Cianjur ngelakonan aksi unjuk rasa diharapkan kantor desa Sukaluyu. Aksi unjuk rasa berkiharing-haring lantaran warga tewisa asub ka jero kantor desa, pigen nepungan kepala desa. Warga jeng petugas sili surung keuntur taku sipah reng-reng. Etta mangeratus-ratus warga tepam usungan anak ngadongbrak pager kantor desa, anu dijaga kekep ku petugas. Masa satu lina asub ka kantor desa tur tepung jeng kepala desa Uher Soherman, anu dijaga pinku camatna. Dina pangdong sokna etta warga tewisa meharap kepala desa ngecagen kalungguhanana, lantaran dirong rea kawijakan anunya limpa tina aturan. Turta dirong ngamangpaatgen wawana angker kepentingan pribadi. Selasai ji panimuan warga di Imah Kades, anu dirong nimbun sertifikat program PTSL milik warga lewi titirubulan. Di antikitu kepala desa memaksa jeng atur para perangkat desa demi kepentingan pribadi. Nah, nyaksian kayaan bekiharing hingga pengustungan anak kepala desa sukaluyu leah ngecagen kalungguhanana, kucaranekan surat anu diwaganku matrai, disaksian kumang ratus ratus warga jeng aparat. Tolak kebijakan kepala desa yang mempentingkan kepentingan pribadi. Kedua, bagikan sertifikat masyarakat yang sudah menjadi masyarakat. Ketiga, mundur dari jabatan kepala desa sekarang juga. Alhamdulillah, tuntutan yang ketiga bahwa kepala desa mundur dari jabatan kepala desa sudah dicantumkan dalam bentuk pernyataan. Bapak kepala desa dengan secara kesadaran, dengan intikat baik, secara terhormat mengundurkan diri dari jabatan kepala desa. Proses mundur itu kan belum diproses secara ketentuan perundangan, baru proses pengunduran diri yang nanti akan kami sampaikan sesegera mungkin ke DPMB untuk diproses lebih lanjut. Untuk mengisi kekosongan ini, nanti kita akan menunggu proses petunjuk dari DPMB apakah nanti mengangkat PLH Kades agar pelayanan ini tidak akum dan tidak terganggu. Sajaroling gitu, patahli karena tuntutan sertifikat wargan udirong ditimbun ku kepanah desa, kiwari ges dilimpah kendai KBPN. Kugituna wargan sertifikat PTSL nata canturun dipepejahkan kudu konfirmasi langsung KBPN. Heri Setiawan, Bandung TV